Guys, kalau kalian cinta sama seseorang, jangan berlebihan ya, kayak cowok ini nih Cowok ini tuh naksir sama cewek itu, tapi sayangnya cewek itu udah punya pacar guys Pacar cewek ini menggunakan gigi taring palsu, jadi dia mirip seperti vampir Kayak biasa vampir-vampir di film-film itu kan ganteng ya Ya karena cewek ini sudah memiliki pacar, jadi cewek ini ya pergi sama pacarnya dong Dan cowok ini tidak diperdulikan Suatu malam cowok ini lagi sendirian tuh di pinggir jalan, terus dia lihat ada seorang vampir Eh dia malah relakan dirinya untuk digigit sama vampir itu, supaya bisa berubah jadi vampir ya, biar kayak cowok yang tadi Dengan senang hati dong, vampir ini menghisap darah cowok itu dan cowok itu berubah jadi vampir memiliki taring dan matanya merah Ketika cewek idamannya itu lewat dengan pacarnya, cowok ini langsung emosi Dia langsung nyerang pacarnya itu dan keluarlah naluri vampirnya untuk menghisap darah dari pacar cewek ini Lalu cowok itu kabur dari hadapan cewek ini, terakhir cewek ini baru sadar bahwa cowok itu bener-bener suka sama dirinya sampai merelakan dirinya menjadi seorang vampir Tapi ya itulah cinta ya, cinta memang buta guys, sayang banget kan dia udah jadi vampir Guys katakan saja anak ini namanya Nobita, dia lagi main di taman, sepertinya dia mau main ayunan tuh Dengan semangat lah Nobita ini lari untuk main ayunan itu kan Saat Nobita tengah asik bermain, ada seorang anak yang gendut kita beri nama Giant ya, dia sedang makan lollipop Tapi dia mengganggu si Nobita ini Giant ini sampai ngancam Nobita, ternyata dia juga mau naik ayunan Tapi karena berat badannya yang begitu besar, ayunan itu gak bisa ngayun guys Giant tetap mencoba untuk mengayunkan badannya tapi tetap tidak bisa karena berat badannya yang begitu besar Sekarang Giant melempar lollipop ke kepala Nobita Karena Nobita takut, Giant memanggilnya jadi Nobita mau Giant menyuruh Nobita mendorongnya supaya badannya bisa terayun Semakin didorong oleh Nobita, semakin tinggi ayunannya itu Nah Nobita kesempatan dong untuk membuat semakin tinggi lagi ayunan itu Bergerak mengayun semakin tinggi, nah disini kesempatan Nobita untuk mendorongnya sekali lagi lebih kencang Jadi akhirnya Nobita bisa lepas dari suruhan dia Ternyata Giantnya jatuh dibuatnya guys Akhirnya Giantnya ngamuk dan dia ngejar Nobita Lagian Giant jahat sih Guys, kasian banget anak ini Sepertinya anak ini trauma karena setiap kali dia mendapatkan nilai jelek Dia pasti dimarahin dan dipukul oleh orang tuanya Anak ini sampai tidak berani menghadapi gurunya Karena anak ini ketakutan Lihat deh di tangannya sampai ada bekas lebam itu pasti kena pukul Bekas pukulannya itu seperti nyata dan hidup Bekas pukulannya ini membuat dia mengangkat tangan Agar dia dapat maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan gurunya Segera anak ini maju ke depan Dan bekas pukulannya ini seperti mau mendapatkan pengakuan bahwa dia itu ada Tapi anak ini tetap berusaha untuk menutupi bekas lukanya itu dari gurunya Dan gurunya sangat peka Gurunya mengetahui bahwa anak ini memang mempunyai bekas luka Akhirnya anak ini berani memperlihatkan bekas pukulan itu Dan ibu gurunya sangat prihatin terhadapnya Sampai memeluk anak ini Anak ini akhirnya menangis terseduh-seduh Ini pelajaran buat para orang tua ya Jangan pernah memukul anak walaupun anaknya mendapatkan nilai jelek Karena itu bakalan merusak mental seorang anak Nah kalau kalian pernah dapat nilai jelek gak? Yang paling jelek nilai berapa tuh? Guys pada suatu malam ada seorang anak yang susah banget tidur Sudah jam 3 pagi pun dia belum bisa tidur Mungkin ini yang disebut dengan penyakit amnesia ya Jadi karena gak bisa tidur Anak ini menelpon temannya yang bernama Mr. Sun Mr. Sun itu adalah sebenarnya matahari guys Mr. Sun ini datanglah ke rumah anak gadis itu Dan cuma rumah anak gadis itu yang siang Selebihnya malam guys Lihat tuh cuma rumahnya sendiri aja yang terang Anak ini ngemil bersama Mr. Sun Dan Mr. Sun mengingatkannya kembali Bahwa dia sebentar lagi akan bertugas Karena pagi yang sesungguhnya telah tiba Kebesok harinya anak ini tidak bisa tidur lagi Dan dia memanggil Mr. Sun Mr. Sun membawa es krim untuknya Kejadian yang sama terulang kembali di hari-hari berikutnya Kali ini dia menari sama Mr. Sun Dan kebesoknya lagi dia juga kembali memanggil Mr. Sun Karena dia tidak bisa tidur Kali ini mereka bermain kartu bersama-sama Tapi anak ini sepertinya sudah lelah sekali Lihat kantong matanya aja sudah tebal sekali Karena sudah kelelahan beberapa hari bergadang Jadi anak ini menutup jendelanya Mr. Sun pun pergi dan anak ini tidur dengan tenang Kalau kalian biasa tidur malam jam berapa nih? Guys anak ini selalu gagal untuk meraih penghargaan Jadi kakaknya itu selalu menang dari dia Dia sampai benci banget sama kakaknya Dan rasa benci dan keselnya itu terhadap kakaknya itu semakin besar Seluruh piala kakaknya diacak-acakin dan dilempar kesana kesini Tiba kakaknya pulang Dia sampai kaget dan ketakutan kalau ketahuan kakaknya Sayangnya anak ini tidak bisa mengendalikan rasa emosinya sendiri Kakaknya sedang mengambil surat pos dan hampir masuk ke dalam rumah Tapi rasa kesel dan benci anak ini Bahkan rasa emosinya semakin besar dan semakin kuat Anak ini berusaha mencoba untuk menghentikan rasa keselnya yang sebesar itu Karena mereka adalah saudara Anak ini mengambil buku itu Namanya juga tali persaudaran tidak dapat dipisahkan oleh apapun ya Jadi anak ini mencari huruf-huruf untuk bisa dirangkai menjadi kata love Dan bisa mengalahkan raksasa emosinya itu Tiba kakaknya masuk ke dalam rumah dan adiknya sang sedih segera memeluk kakaknya Kakak adik harusnya saling sayang ya Nggak boleh saling membenci Guys kita tuh harus bisa ya untuk mengendalikan emosi sendiri Dan jangan terburu-buru dalam pekerjaan Seperti anak ini dia mau mempercantik ruangannya dengan memberikan lapisan kayu pada lantai itu Tapi dia buru-buru mengerjakannya dia ingin pekerjaannya cepat selesai Nah sekarang sudah selesailah semua pekerjaannya kan Tapi dia tersandung guys tau kenapa Karena salah satu kayunya itu copot Dia coba memperbaiki satu sisi Tapi di sisi lain terangkat lagi kayu itu Dia coba perbaiki lagi di sisi yang lain Di sisi satunya lagi terangkat lagi kayu seperti itu Kejadian seperti itu terulang kembali sampai seterusnya Sampai dia benar-benar emosi dan dia udah nggak tahan lagi Karena dia udah tidak bisa lagi menggunakan martil untuk memperbaikinya Akhirnya dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperbaiki semua ruangan tersebut Anak ini berpikir pekerjaannya sudah selesai Tapi ternyata seluruh kayu-kayu itu pada copot semua Dan semuanya semakin hancur Bukan cuma satu kayu aja yang copot Tapi semua kayu dalam ruangan itu pada lepas semua Makanya kalau bekerja itu berproses ya Jangan terburu-buru Terima kasih telah menonton!